Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan yang sekasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizy Lubis Kita akan membahas lagi masalah kasusnya si Yaya Waloni Kenapa dibahas terus ini Pak? Kita kawal terus dan kita tidak bosan-bosan untuk terus membuat konten-konten tentang Yaya Waloni Sampai proses persidangan, sampai putusan pengadilan Bahkan sampai di penjara pun Jika Tuhan berkenan kita kunjungi, kita akan layani, kita doakan Supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Haleluya Saudara, sebelum Yaya Waloni ditangkap polisi Dia membuat video yang sangat fenomenal Menunjukkan kekuatan, menunjukkan ilmu Bela diri, tenaga dalam Ilmu-ilmu jin menurut saya Jadi, Anda sudah tidak sabar melihatnya? Jangan lupa subscribe Ya Tombol lonceng pencet Supaya setiap kali saya membuat video terupdate Di HP saudara Ya, notifikasinya Ya, pencet Terus, jangan lupa juga Like Beri komen Share juga, tidak masalah Kemana saja Ya, ini dia Videonya, lihat dia Wah Saya akan coba matakannya InsyaAllah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kini akan patah Setelah kalau kini Wah Sebenarnya kita Ya, ialah Muhammad Wah Satu Ah El ına Mat Finish C az Dia pecahkan batu itu, dia pecahkan batu, wah dia pecahkan lagi tuh, satu lagi apa namanya? Broti kalau bahasa Medan, kalau disini ya papan tebal tuh, luar biasa, lihat tuh, dia injak-injak, mau dipotahkannya nggak bisa, ini maksudnya dia mau membuktikan bahwa ini betul-betul kayu ini sangat kuat, susah dipotahkan, tapi di karate dia patah, batu itu juga di karate dia patah. Nah, tapi kita lihat ya, setelah nanti di polisi, dia berani nggak mecahin-mecahin batu lagi, sama mata-matain apa namanya itu, ya papan tebal tadi ya. Ya, jadi lewat semua ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kesombongan itu tidak baik ya. Karena itu jangan ada di antara kita yang sombong. Mari kita rendah hati. Alkitab berkata demikian, saudara. 1 Petrus 5, ya, ayat yang kelima, ya, bagian B-nya saja langsung ya, ya, bagian B-nya langsung, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasih orang-orang yang rendah hati. Jadi Allah itu menentang orang-orang congkak. Jadi kecongkakan si Yahya Waloni ini sekarang sudah dihancurkan oleh Allah. Sehingga dia tidak lagi bisa membuktikan dirinya itu hebat, kuat, dan kebal hukum. Ya, saya apresiasi untuk Pak Kapolri Presidio Sigit Prabowo, biar terus siapapun yang melanggar hukum memang harus dihukum. Ya, saudara, dan kita lihat satu ayat lagi. Di dalamnya saya dua, ayat sebelas. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang-orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Wah, jadi semua orang sombong akan direndahkan. Semua orang yang angkuh akan ditundukkan. Saya dulu pernah mengalami apa yang Yahya Waloni alami. Bukan enak, saudara, yang namanya di penjara. Ya, tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah jadi ambat Tuhan tahun 1996. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam penjara. Saya tinggalkan agama Islam. Saya ikut Yesus, dan saya melayani, menggembalakan jemaat. Dan sering kami penginjilan-penginjilan ke anak-anak jalanan. Kalau Anda ada yang mau ikut, silakan. Yang mau berpartisipasi juga, silakan. Inilah buktinya. Anak-anak jalanan, coba di Zoom. Nih, pelayanan kami anak-anak jalanan. Ini TV, maksudnya pelayanan kami dimasukkan YouTube. Ini bisa ke TV ya. Inilah pelayanan anak jalanan. Siapa yang mau dukung? Pelayanan anak jalanan. Kita di PPKM ini, setiap hari Sabtu kita melayani anak-anak jalanan. Tapi tidak seperti ini lagi. Karena dulu kan bisa kumpul begini, kita bagi makanan. Sekarang, kita datang ke tempat mereka-mereka tidur. Dan kita kasih makan mereka. Setiap pagi tuh. Bukan setiap pagi, maaf ya maaf. Seminggu minimal satu kali, bisa dua kali. Tergantung berkat yang saya dapatkan. Dari mana? Saya nggak punya kerja apa-apa. Saya nggak punya perusahaan. Saya tidak punya pohon kelapa sawit. Saya tidak punya pohon karet. Saya tidak kerja sebagai karyawan. Saya hanya melayani Tuhan. Terus dari mana uang Bapak? Itu dari Yesus. Yesus jatuhkan dari langit. Tentu dari saudara-saudara juga. Begitu ya. Ini pelayanan kita. Dan banyak pelayan-pelayan lain lagi. Kalau Anda mau lihat. Seperti orang-orang yang belum percaya kita layani ini. Pakai kupia putih. Pakai kupia putih. Pakai kupia putih. Kita layani. Tentu kalau saya tampilkan semua. Habis ya. Waktu saudara untuk mendengarkan saya bicara. Jadi. Mari. Jangan kita sombong. Kita sudah lihat semua orang yang sombong. Akan direndahkan Tuhan. Semua orang yang tinggi hati. Akan ditundukkan Tuhan. Akan dihancurkan Tuhan. Pesan saya buat Yahya Waloni. Ya. Di sana Anda bisa belajar. Minta roh kudus pimpin. Ya. Supaya Anda bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu pesan saya. Saya mau berdoa. Buat. Saudara Yahya Waloni. Dan semua saudara. Yang ada. Yang ada bersama saya hari ini. Tuhan Yesus. Aku berdoa. Kuasa mau bekerja. Kuasa mau bekerja. Kuasa mau bekerja. Atas Yahya Waloni. Begitu juga. Atas polisi yang menangani. Begitu juga. Atas semua kami yang mendengar ini. Khusus yang sudah subscribe. Tuhan berkati. In Jesus name. Dalam Yesus saya berdoa. Amen.